selamat menikmati 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 di duwurno ada yang meletak, rata dan itu dibuat paharung dilunggui kemudian mereka itu dihukumnya haram ini ini dibuat paharung cuma dilungguh apabila seluruh jeluh semua makhluk contohnya ada ini mengalami senden ada ini ada yang sama ada yang sama selain senden ada yang sama ada yang sama ada yang sama tapi menti macam selain senden Masya Allah Sampai melakukan keharaman Ziarah ini kan hukum sunnah Terus melakukan keharaman Itu bisa melakukan Sebabnya Sampai melakukan keharaman Sebabnya melakukan Di kuburan Terus melangkai kuburan Ini hukumnya haram Itu bisa melakukan keharamanan Ini larangan Kanjeng Nabi Latusul Lu ilal kuburi walata jilisu alaiha Jadi itu berikut Ini hukumnya haram Pada sholat Mata kuburan Ini hukumnya haram Kanjeng Nabi Dabungatan itu Sebabnya apa Sebabnya ini Tiang-tiang kufar Ini orang kafir Ini Oke Yang kafir ini Nalihkan Salah jiji Yang soleh Menurut Yang kafir ini Nalihkan Semati Kuburan itu Dibangun Tempat ibadah Ini apa Ini tempat ibadah Namun ini Terus melihat ini Kanjeng Nabi Dabuh Tidak oleh sholat Ini langsung Mata kuburan Khawatir Ini timbul Timbul fitnah Tidak oleh sholat Tujuan Lillahi ta'ala Jadi malah Tujuan Matab Nyembah Kuburan Sujud Sujud Kuburan Nah ini Sempat ibadah Sempat ibadah Sempat ibadah Sempat ibadah Tidak oleh sholat Dan itu Hukumnya haram Hukumnya haram Ini bisa Hilang Nalihkan Ini Sholat Ini Teledor Teledor Beribun Tidak ada Aling-aling Jadi Sinten Mereka Di hukumnya haram Lewat Sholat Ini Ada ketentuan Yang nalihkan Sholat Ini Ada Satiri Ngerti Satir Satir Itu pembatas Kita Selain Sholat Tidak Ngarep Tidak ada Tempoh Cagak Tidak ada Tidak ada Salat Tidak ada Gelar Sejadah Misalnya Tidak ada Garis Ditandai Pembatas Ganggu Sholat Tidak ada Pembatas Sholat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Haram Salah Ini Sholat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pembatas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dalam Keadaan Sholat Sampai dihukumnya Haram Mungkin Lewat Tidak Ngarap Salat Niku dihukumnya Haram Dusanya Gedi Sampai 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 Tenrawi Tenbriku Lau Ya'lamu Almarubayna Yadiyy Almusallimada Alayhi Lagana Ayyakif Arba'ina Lai Misalnya Dikku Mau Ngerti Ngerti Bahaya Niki Ngerti Dusa Niku di luwih apik ngadek ngantai ini sampai uang ini memari sholat sampai-sampai teman-teman ini disebutnya arba'ina yauman arba'ina syahrun arba'ina sana di luwih apik ngadek 10 dino, 10 ulan udah 10 tahun ini luwih apik ngadek daripada apa lewat ngarepi wang sing sholat dan teman-teman ini dihukum yang haram ini naligani wang sing sholat itu gak ngasih sutroh, sutroh ini ada pembatas sholat, pembatas ini macam-macam tak sebutnya mau contohnya sajadah itu termasuk pembatas sholat, lakwis kalau ada pembatas sholat gak boleh kenapa ini uang ini ngelewati wang sing sholat dihukumnya haram wang sing sholat ini lakwis gaya pembatas kalau ada uang lewat wang sing sholat ini berhak ngelarang berhak ngelarang, berhak ngelarang jadi tangan itu dihukumnya dihukumnya atau wang sing sholat ini lewat itu dihukumnya dihukumnya, dihukumnya ditahan lakwis sing lewat ini wang sing sholat itu mokok bangkang wang sing sholat ini lewat cak gelutin gak apa-apa kepelakandasi gak apa-apa ini sebab dia ngelarang, 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 masyarakat harus dicegah, harus ditahan dia malah merobos dia mureng-mureng, cak gelutin gak apa-apa sebab ngelarang, harus ngelarang, bisa ngelarang, setelah, ngelarang, 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 ibadah malah diganggu ya dan kita bulukun maharam ini kan ngelarang ada uang lewat ngelarang, sholat ini terus dilewati uang dicegah lewat ini mau ngelarang, cak gelutin gak apa-apa pukulan gak apa-apa lakwis sing dihukum maharam ini lakwis sing sholat, dhukumnya sutra lakka dhukumnya sutra ini kumbo dan haram, pengus sing lewat salah itu dilewati uang gak ngelarang pembatas pembatas sholat ini biasanya ini biasanya masjid-masjid yang dihadramat ini biasanya pinggir ini jadi lawang ini biasanya yang ngapik ini ini sepeng sejajar kalau baris sob yang pertama biasanya sob pertama ini tidak ada lawang ini di tengah-tengah di pinggir tapi di tengah ini di sebelah pinggir ini di tengah-tengah ini misalnya ini imam ini ini lawang ini lakwis sing pinggir tembok ini ada dhalan cilik dhukum apa dhukum lewat dhukum lewat ini di tengah-tengah ini seperti itu masjid-medinah ini ini di tengah jarak ini itu dhalan ganggu melaku ini terkata orang sholat itu tidak ada khusus yang akhir-akhir ini biasanya kan telat-telat akhirnya imam wasmari yang ma'umumnya nambah ini jadi itu imam masbu ini orang yang ngarep ini itu wasmari sholat itu dhukum lewat ini kan biasanya kan ngelangkai, ngelawati orang sholat ini akhirnya ini juga digawain wadhalan supaya orang ini tidak melakukan keharaman mengelewati orang sholat bapu karo hadwi bapu karo bapu karo hadwi suruh ilmakmum fina filatin utawiki mertelakno makrui tumandangi makmum fina filatin iqdhalim sholat sunnah bapu karo hadwi bapu karo hadwi tuman dangi wongkang azan di iqdhalim sholat di dalam juman ngakai sholat di iqdhalim sholat terus ada makmum makmum ini ngelakani sholat qobliyah utawa tahiyyatul masjid misalnya utawa sholat sa'amari ini wudhu jadi iqdhalim sholat takbir di ngerti bahwa sana jama'ah ini bakal di laksanakno jadi mu'adzini iqdhalim iqdhalim lho ini dihukumi makruh jadi wongsin sholat sunnah ini dihukumi makruh ini maksudnya ini iqdhalim sholat iqdhalim sholat iqdhalim sholat iqdhalim sholat sulat Islam iqdhalim sholat jadi orang yang melakukan sholat sunnah diingerti apa mu'adhin ini mengucapkan iqamat terus jamaah ini bakal dilakani bakal dilaksanakan kalau orang yang sholat sunnah kobliyah atau liana ini mau dihukumkan apa makroh dalam nalikan iqamat apakah sholatu sholat falah sholata mengkarana sholat iku mawujud illal maktubah aku coba sholat maktubah sholat sing fardu maksudnya falah sholat ayilah yusra ayilah yusra biayu sholatin jadi nalikan iqamat saat itu dilaksanakan makna jamaah gak oleh orang ini ngelakani sholat sunnah dihukumkan apa dihukumkan makroh jadi falah sholata illal maktubah jadi yuk melak jamaah ngotun ini bisa ngeluhi hape lakikmah ini apa kok dilarangkan jangk nabi nalikan habis di iku mati kok gak oleh sholat sunnah hikmah ini apa ayy al muhafaduh ala gamalil fariduh joko kesempurna'ani sholat fardu nalikan ini apa jamaah jamaah isandara ini apa isandara ini takbiratul ikhrami imam menangi takbiratul ikhrami imam bahkan ini masyarakat di kitab-kitab pikir ini yang mengenalikan ini bisa ngelakani sholat ingin ngelakani sholat dihukumkan ngerti ini masjid ini bisa ikhomat ngelakani jamaah jadi itu mau misalnya sholat sholat maghrib jadi sholat maghrib dihukumkan lakik oleh orang rokaat iladalah dan meriku ini bisa ikhomat lakik oleh orang rokaat terus salam terus dari sholat jamaah maghrib ini tidak mengenalikan sholat tidak dihukumkan dihukumkan itu sangat penting dari sholat jamaah akhirnya sholat yang awal ini menikmati sholat maghrib akhirnya diganti sholat jamaah akhirnya salam terus dihukumkan jamaah jamaah maghrib ini saya ingin berpikir ini saya ingin permasalahan ini jadi benar-benar dijaga kesempurnaan sholat khususin jamaah jamaah takbiratul ikhram karena imam ini saya mau jamaah jamaah awalai latihi utawa dhinoni jumat eh utawa ngini jumat bis sholatin kelawan sholat hukum makroh jahat ngususno dino jumat nalikani poso di ini guna lagani jumat poso terus pokok nalikani jumat itu dikhusus no kanggu poso nah ini dihukumin apa makroh utawa dikhusus nalikani malam jumat nih ku dikhusus no saklian ini nggak gelombis pokoknya malam jumat niku pokoknya ngelakuin niku ngelakuin yang mulail nalikani isu nalikani awan iku mau dikendera ino boh poso dikhusus no niki dihukumin makroh contohnya mana nalikani malam jumat anak jikir-jikir anak dunga-dunga akhirnya dikhusus nalikani guna tak dikak gelomb dunga saklian ini malam jumat bis pokoknya dunga-dunga kita wocoh malam jumat khusus eh sini dikhusus nalikani ku buatan parah apa dihukumin apa dihukumin makroh wabilaikola nabi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasalam angkola lata khusus lata khusus aja nertuntuk nasirokapeh laylatal jumat diinggwong ini jumat bikiamin kelawan kiamulail mimpi nilayali sangking antarani piro piro wengi ini larangan kesehatan nabi lah nahi dan merikin yuk nahi lilkarohah dikhusus wala ta khusulan ojener tentuk nasirokapeh yaumal jumat di eh ing dina jumat bisya min kelawan posok min bainil ayami sangking antarani piro piro dino illa ayakuna kejaboyan da'on no apa siyam iku fisaumin iku yang dalem posok ya sumukang posok hu ing saum sapa ahadukum sapa salah siji sirakabeh wabila kalawan ulang saking abu ureira radiyallahu anuqqala samitu kurungun sapaing sun rasulullah sallallahu alaihi wasalam la yasuman na ajo posok teman sapa ahadukum sapa salah siji sirakabeh yaumal jumati yang dalam dino jumat illa ayo man kajaboyan dalem dino kaplahoyan dalem saadurungi jumat tega seh dino kumis au ba'dahu otoh sa'u seh dino jumat tega seh dino sabtu mutafakun alaihi wabila iku la'an muhammadi bani abad radiyallahu anuqala sa'al tu takon sapaing sun jahbiran ing sahabat jahbir radiyallahu anhu anaha anada nyekah sapaan nabi ukanjik nabi sallallahu alaihi wasalam an saumil jumat di sangking poso jumat kola da'u sabtu jahbir na'am unghih mutafakun alaih wabila iku la'an umil mu'minin juwayri yata bintil haris radiyallahu anha anan nabi yaa saktamani kanjik nabi sallallahu alaihi wasalam anam iku dakhala melepet sewa kanjik nabi alaihi haa ingatasi umil mu'minin yaumal jumat diain dalam dino jumat atas kanjik nabi ini ku melepet di dalam umil mu'minin juwayriyah dino jumat melepetin iku wahiyah alaih utawi juwayriyah iku sa'i madun iku wongkang poso faqala mongkoh da'u sabuk kanjik nabi asumti anotoh boso sirah anotoh wis boso sirah amsi in dalam dino wingi ditanggleti kanjik nabi awakmu poso gak diingi kola da'u sabuk umil mu'minin lambatan kola da'u sabuk kanjik nabi duridin anotoh ngarepno sirah wadhan anta sumi ingin topo sirah wadhan godan ingin dalam sesu dino nopo dino sabtu kola da'u sabuk umil mu'minin lambatan kola da'u kanjik nabi faftiri mongkoh mongkailo sirah wadhan rohani natakih ingatisopal bukhari imam bukhari di tanggleti kanjik nabi awamu gelam gak siswa boso dino sabtu boso jawabannya mongkoh da'u ya wis batala no boso musaiki jadi diutuskan nabi boso boso dino jumat niku dibatal dibatal no sebabnya no boso sebabnya umil mu'minin juwairiyah niku mongkoh mongkoh da'u kumis mongkoh mongkoh NS mongkoh mongkoh boso nalikan ini dino sabtu sabtu akhiri dihutuskan jenk nabi mongkoh boso utuh boso wadhan ni marah maksudnya na'u hikmah MERANDAI jadi orang ini menurutkan bahwa Jumat ini kecuali bahwa ayahku nafisau minyasumuhu ahadukum kecuali bahwa adat kebiasaan bahwa ketepakan di Jumat contohnya bahwa Daud, mengerti Daud Daud itu bahwa sesuahnya tidak bahwa sesuahnya tidak bahwa bahwa ketepakan di Jumat itu bahwa bahwa adat kecuali bahwa sebab ini bahwa ayahku nafisau minyasumuhu ahadukum kecuali bahwa adat kebiasaan biasanya bahwa adat kecuali bahwa ketepakan di Jumat misalnya di Jumat kecuali bahwa adat kecuali bahwa ketepakan di Jumat bahwa adat kecuali bahwa ketepakan Daud, B detail, Baitu bahwa kovashat kahfarot adat kecuali bahwa ketepakan di Jumat Ketepakan di Jumat gusuh-ngapun dan mengerti bahwa ini adat kebiasaan nah terus hikmahnya kok dilarangkan ceng Nabi nertentuknya dina Jumat atau weng ini dina Jumat ngibadah ini dikhususnya ini pasti ada hikmah ini hikmah ini mukhalafatul yahud wannasoro alladhina kanu yahusuna asabta wal ahad ini kancing Nabi ini paling seneng beda ini wongkah wong kafir dan umat ini diutus kancing Nabi tidak bisa beda ini wongkah wong kafir wong yahudi ini hari raya ini wong yahudi itu dina ngibadah wong yahudi ini dina sabtu wong nasroni ini dina dina yang mulia dina yang agung dina yang paling dimulya dina yang paling dimulya wong nasroni atau wong kristen ini dina minggu jadi wong yahudi atau wong nasroni ini dina ibadah dikhususnya misalnya wong kristen dina dina minggu salian itu gak gelap wong yahudi ini dina sabtu namun ini kancing Nabi ini ngelarang umat ini dina ibadah dina jumat supaya itu membeda ini wong kafir ini itu semperanakan khalifahum vitori di ibadah jadi kita wong muslim ini wong beda ini cara ini wong ibadah aja sampai wong kafir wong kafir ini , ㅋㅋ wong muslim nya angg sailed denina jumaat ngerti jumat itu dina yang lasagna sisi ngelakukan ibadah jumaat ini khusus tersendiri dina jumat LOT jadi hukum makroh ini bisa hilang 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 sebabnya banyak nazar jadi hukum makroh ini bisa hilang termasuk min asri zilhijjah termasuk sepuluh dari bulan zul zilhijjah ini kan di sunnahan poso jadi hukum makroh ini sepuluh zul mulai tanggal 1 sampai saat durungi riyaya idul adhani jenomelor ayyadu ma lahu sawmu yaw mil khomis qoblahu aw sawmu yaw misafet baktahu atau hukum makroh ini bisa hilang sebabnya bisa saat durungi atau bisa saat marini di semangat tapi hukum kemakroh ini bisa hilang nalikannya di nombong kosa marini Jumat ini dinasap akhirnya apa? diterusnya nalikannya dinasap sabtu lelah kosa dina Jumat ini kisah apa? buatan mak buatan makro sebab disembung sak durungi atau sak marini sak marini babu tahrimul wiso babu tahrimul wiso liviso mi uta iku pamertelak no harami wiso wiso mi yang dalem poso bahwa uta iku wiso liku ayah suma iku yento poso ya umani yang dalem rong dina aw aksara uta wakah walayakulan orang mangan sopawang walayasurupulan orang umbi sopawang bayi na humayin antarani ya umayin aw aksar wiso liku no bo gak buka buka diterusnya sampe rong dina uta wakah ini dihukumi nopati hukumi ha haram misalnya nge dina sabtu dina ahad ini langsung terus poso terus gak mangan ya gak ngung gak ngumpi sampe rong dina uta tulung dina dihukumi nopati hukumi ha dihukumi ha dihukumi haram wabila ikula nabi hura rahwa isyah radiyallahu anhumat anan nabi ya saat temani kancing nabi sallallahu alaihi wasallam nyegah sopawang nabi anil wisoli sangking wisol mudhafakun alaih kancing nabi ngelarang nganggau leh umat ini di nalikani poso niku diterusnya maksudnya nopati rong dina uta tulung dina gak man gak ngumpi jadi dihukumi terus poso nih jadi nalikani maghrib ngetan iku nge muntun ngumpi muntun mangan diterusnya sampe dina sisainah nah ini dihukumi nopati hukumi ha dihukumi haram muntun bareng wabilihkala anibni umar radiyallahu anhumakala nah nyegah sopawang rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam anil wisoli sangking wisol kalau matur sopawang sohabat innaka saat temani tuan iku tuwasilu iku nyebung sopawang sopawang kita kasih kancing nabi ini ku posonin terus buatan dahar nih buatan ngunjuk kancing nabi nalikani maghrib niku jadi terusnya dina samar ini kalau dahulu sopawang kancing nabi ini saat temani ingsun iku lasturano iku raano sampai ingsun mislakum iku sepadani sirwakapeh kakadah nih kancing nabi ini ku benton karena kakadah nih sahabat aku gak potong karawakmu ini saat temani ingsun dikusi kancing nabi ada ut'amu misalkan u ya ut'amu iku din paringi daran wau sekolan din agak ndi sapa yang menjadi nabi agak mitafakkan benefit min maar diku dikusi hadis ikul Abdul Bukhari, ikulah Fatih Imam Bukhari jadi nalikah ini kanjeng Nabi Matur gak boleh dilarang, hukumnya haram karena itu kosa, diterus nama ini, nama ini gak buka-buka diterusnya dina samarinin jadi rong dina, telung dina, ini gak man gak ngung, gak buka lalu ini dihukumnya haram lalu ada sahabat yang tangkut kanjeng Nabi, lalu kanjeng Nabi jenengah, selamat malam lalu kanjeng Nabi ini poso sampai-sampai kanjeng Nabi ini buatan terakhir, buatan muncul sampai rong dina, telung dina sampai-sampai kanjeng Nabi inilah stumislakum awal keadaan kanjeng Nabi ini bayangkan dari sahabat maksudnya apa kanjeng Nabi ini sampai-sampai kanjeng Nabi ini sampai-sampai kanjeng Nabi ini maksudnya apa kanjeng Nabi ini kaya-kaya ini lapatnya kinayah kinayah itu ada kekuatan kekuatannya kanjeng Nabi ini senajam itu mau tindahar, mau tindun tapi kekuatannya ini mengkoyok, wong sing, tindahar atau wong un, kunju senajam itu kanjeng Nabi rong dina, telung dina ini harus diparingi kekuatan, kaya-kaya mpun dahar, atau wong un, kunju terkadang kekuatannya menunggu ini mau nalikannya makan, bisa kuatnya keadaannya kuat, keadaannya sehat ngumpi terkadang nalikannya gaman, kak ngumpi akhirnya lemes fisiknya lemah dan berarti ini uca'amu wausqo ini maksudnya apa kanjeng Nabi ini diparingi kekuatan kaya-kaya mpun dahar, atau wong un, kunju kaya-kaya mpun dahar, atau wong un, kunju ini termasuk kekhususnya termasuk kekhususannya kanjeng Nabi tidak boleh ditiru menung menung tidak boleh ditiru umatnya kanjeng Nabi tidak boleh sebab ini termasuk kekhususannya kanjeng kanjeng Nabi kanjeng Nabi itu dikhususnya tidak boleh melakukan wisul tapi umatnya tidak boleh contohnya mana kanjeng Nabi ini menarikannya garwannya garwannya bintang yang tak suka ini kan kanjeng Nabi karena umatnya itu berkhususnya yang tidak boleh ditiru kanjeng Nabi tidak boleh ditiru sampai-sampai sahabat ini saya semangat yang tidak boleh ditiru kanjeng Nabi ingin ingin terok kanjeng Nabi mengibadai ada ini sahabat ini yang tidak boleh ditiru kanjeng Nabi ingin terok kanjeng Nabi tidak boleh ditiru sampai kembali kembali jadi awal itu langsung berk langsung kembali kembali ini kanjeng Nabi sudah berkata ini yang tidak boleh ditiru kembali yang tidak boleh ditiru di hadis kali ini kanjeng Nabi ini mengalahkan itu sebab ini mengerti keadaan sahabat yang ingin seperti kanjeng Nabi kanjeng Nabi tidak bisa sampai orang dina atau orang dina akhirnya sahabat ingin terok akhirnya tidak kembali ini kanjeng Nabi ini 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 jadi keadaan kanjeng Nabi fisik kanjeng Nabi ini itu berbentuk karena sahabat ini termasuk khusus kanjeng Nabi sehingga diterok umat umat ini kanjeng Nabi ini masuk fisik keadaan ini kuat termasuk kanjeng Nabi ini sabar sabar coba orang ini dina sampai sambat sambat sampai orang dina laki buka laki apa sambat ini kanjeng Nabi tidak diterok apa yang wis itu itu yang dihukum yang haram umat yang laki wis sebab orang dina itu sampai ini orang ramad dan dina laki sampai sampai panas lesu ngelak ini tidak sedih misalnya wis sampai orang dina dina apa sambat ini ini ada khusus 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 kanjeng Nabi ini itu yang diterok umat umat tidak ini memang khusus ini kanjeng Nabi bapu fitah rimi aljulus alal kubri udawikubam mertelano harami lungguh yang atas kuburan jadi kalimat ini ala buatan fauko bedanya ala karena fauko ini yang ala ini menempel fauko ini itu itu yang ilmu bahasa araba ini ala ini menempel fauko ini ini biasanya menempel contoh ini kubiah ini al-kubiah itu ala roksi tidak mungkin al-kubiah itu fauko roksi tidak mungkin tidak mungkin terbang berkat menempel sirai tidak ada yang tidak tidak ada kalau nabi hurrah rady wa'an wala rasul wa' sallallahu alai wa' sallam kalau orang ini lunggu karung awang lunggu pasti nempel lunggu pasti nempel jelisah li'ay jelisah lunggu lunggu sallam 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 ala jamrah di ngatasi wawo fatuh riko ngobong jamrah siab bahu yang pakaian ahad fatah lusah mangkot numengkau angke utah nyampe na apa jamrah ilajildihi mareng kuliti ahad khairun iku luhi bagus khabari maw'an iku maw'an mas tariyah niwm khairun iku luhi bagus lahu keduhi ahad min ayyajli saati nimbang yintolunggu sopoh ahad ala kobrin ngatasi kuburan sampai sampai dahwe kan ceng nabi iku wong iku luhi api ngelunggu wawo sampai ngobong pakaian sampai sampai wawo iku mengecos kuliti iku luhi api dinimbang wong iku lunggu di kubu kuburan ini berarti hukum haram imam nawawi sampai babu tahrim dihukum yang haram ngelunggu kuburan tapi ada sebagian ulama sebagian pendapat ulama dihukum makur to' lain tapi lak ternih imam nawawi ini ngelunggu ngelunggu hukum haram utawa nabwa lunggu karung uyuh utawa lunggu karung ising misalnya dihukum pancian iya hukum haram ini suladab suladab tak duwi totogro totogromo istrinya nalikani jarah niat api pingin si haram tapi gandu ini totogromo gandu akhlak lo sing hati hati ngotong ni lo iya sunnah yalah ganjaran tapi haram ini lah duso apalagi nabwa disiksa sampai sebab kelakau nikah haram wabila ikhola babun nah iya an tajis utaw ikhub amert lakno larangan ngelepo tajis ilko ngelepo kuburan jadi di 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 labur ngangguk kayak semain warna putih gamping wal binak lan bangun alaihi ngatasi kuburan wabila kulan jabi radiyallahu anu kola nah nyegah sama rasul wasallallahu alaihi wasallam ayyujjah sosok yang yint din lepo apal kabur apa kuburan ayyuj keadalan din lunggui apa alaihi ngatasi kuburan awyub bena din bangun apa alaihi ngatasi kuburan di rawa muslim jubah atau cungkub omah 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 atau kicingan lah ini aku buat bareng gak boleh keadalan ini dihukum makruh ikara hatu tajsis al qabr lima fiza ligamin idha adil mal dun fa'idah ini dihukum makruh mana yang keras dihukum haram terus kuburan terus dibangun di dilepoh di semen terus dilabur nganggup gamping putih ini ini alasan kenapa dilarang itu alasan min idha atil mal ngun nabond sehingga na fa'idah iso sampai indhat haram senal ikane nabond idha adil mal iku mau ngeluhi batas israf mubadzir na bond sehingga una fa'idah ngeluhi watas lah ini sampai sampai mereka di mahram contoh ini nabok khasuh khasuh rafatihi batas jinn wakir ritar kaya digani perhiasan digani perni perni misalnya keramik digani marmer atau digani perhiasan digani marni marni yang digani luar ke fa'idah termasuk itu atul mal guna nabond yang ke fa'idah di 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 bangun digani kicink sampai sampai anak sengar haram ini di tanah di tapi tanah yang umum kuburan umum kuburan umum digani kicink terus dibangun cukup dibangun kayu kuburan kuburan haram ini kuburan tanah itu tanah umum tanah desa beda tanah ini tanah itu tanah udhuryah misalnya tanah yang mbak mbak kuburan apa apa itu di lepo dimester kita supaya orang ini siarah gampang ini omak omak ini cukup sebab pengenal ini siarah dan mereka tidak kepanasan ini kipas misalnya kuburan apa apa tapi tanah tanah umum itu biasa biasa termasuk ulama dikijing ditambah ini omak ini hukum yang haram apa faidai orang mati dikain apa kayak omak mawan ini apa faidai supaya tidak kepanasan tidak kena sinar matah hari orang mati dikain kuburan apa apa faidai beda misalnya termasuk minal anil ulama termasuk kiyai wasin shale sering disiar ini ini anak cukupi anak kubay ini kuburan apa apa bahkan sebagian ulama mengatakan oleh dibangun oleh dikain kubah oleh dikain apa ini kijingan ini termasuk sahabat termasuk ganjeng nabi jadi para nabi para sahabat para ulama ini dibangun misalnya tanah tanah diwi tanah diwi atau orang yang sering siarah dan mereka merosok nyaman tidak panas misalnya awan awan dikain hujan tidak kudanan akhirnya dibangun apa dibangun cukup ini memikirkan itu lebar pembahasan itu tapi orang wahabi mau berbicara dikain kubah cukup itu dihilang seperti ini saya memakam bagi di Mekah di Medina di zaman rumian saat orang wahabi itu saat kerajaan saud itu itu rumian itu memakam bahagia atau mahkam di Medina itu makam Saita Khadijah ini ada kubah anak 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 kubah anak wahabi menguasai negara arab ini saudi ini akhirnya ini kubah dihajur dikab dibongkar dikab sebab memahami hadis ini sebab mereka dibangun dikab 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 kubah itu itu memang wahabi kita itu kita tidak memahami tidak kita tanah dikab kita termasuk amiyah sahabat atau ulama kita termasuk kemaslahatan kita 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 termasuk itu adul malu ini ada faidah 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 itu jelas apa? siaroh dan beri supaya tidak kepanasan supaya nyaman ini termasuk ada faidah itu adul contohnya mana? maka kami kanceng Nabi ini maka kami kanceng Nabi ini pernah ada jasati kanceng Nabi ini ada di colong karena orang kafir orang kafir itu pintar ada hotel ada orang-orang muslim ada hotel terus ada hotel itu akhirnya tidak ada terowong sampai perek maka kami kanceng Nabi jadi dikali itu adalah salah satu di kerajaan mereka mereka dati yang mereka 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 jamaah ini mereka mereka tidak tidak mereka masakzat mereka tidak nyalikan ingin iku lho punggih sing singkak gelong nomor hadiah nih simpakal nyong apa bakal nyolong jasadku akhirnya terbukti lewong sing nolak nikum buat uang muslim tapi uang kafir pengen nyolong nomor jasad kanjeng kanjeng Nabi akhirnya nalikan ngerti niku terbukti akhirnya napa jasad yang mau kuburannya kanjeng Nabi niku di paring katus napa niku baca nih jadi tebeli luar biasa jadi maka yang kanjeng Nabi ini di paring katus baca ngonton jadi ini tanah ini dilapisi baca sebabnya napa uang nilai nyalikan nyalikan ga iso nah ini termasuk kemaslahatan kalau kanjeng-kanjeng Nabi dibangun napa bangun kubah gitu kubah kodrok nih warna hijau Oh ini termasuk Nabi yang Nabi kita di muliakno yung batu napa-napa wong sing siara tempat itu enggak kayak kata tapi lewong wahabi zaman riyan niku ini aku berusaha betul atin apa ngancurno kubah ikanjeng Nabi Muhammad tapi wong Indonesia paling nolak nih khususnya sampai hasi masari baik wahab nih pernah dengan utusan Mekah supaya napa magami kanjeng Nabi ini kubah ini kubah itu dibongkar Alhamdulillah sampai saat ini jadi kubah itu kanjeng Nabi itu masih utuh ya ngeten itu termasuk napa-napa senjata dibangun tentu guri mah magami kanjeng Nabi ini nabi-nabi yang lainnya ngeten Hai waduh gosaha sahabat utawan Allah utawa para ulama ini karena sebagian ulama ngeten iku ngarani batu napa-napa Hai babu takliti lahuna wawawalam iswabah ya rombana fa'na bima'alamtana rabbi alimna alladiyan fa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qorobatillana fi tina ma'alil kudri unsawadzakar rabbi wafikna wa fikhum lima tarta di kawlan wafiklan karman warisukil kula halalan ta'ima wakhila ankiya ulama nahbubil khair wanukfa kulashar rabbana waslih lana kullashun wa akirrabi rida minkal uyun wakdi anna rabbana kulladuyun qabla anta adiyana ruslul manun wakufir waster anta akramu man sadar wassalatu wa itakshal mustafaman illa alhaqgi ta'ana wal wafa bi kitabin fiilin nasi shifa wa alal al-alil kirabi syurafa wa ala sahbil masyabil gurar awamatina bihuda ku jala biman yushari ufiridak wala tumalina waliyansi wa lanta jala biman khalaf amraka wa asaqwa hasbuna wa nimal wakil lima'al mawla wa nimal nasir wala haula wala kuwata illa billahi la nila din wa sallallahu ala sayyidina muhammadin abil umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin adada khanqih waridu nafsih wa sinat arsih wa mitada kalimatih wa masalih ala muhammad